Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa saja yang sudah kita pelajari selama di kitab yang pertama ini ya. Lebih ke arah teori sebetulnya. Jadi kita bisa disebut, kita bisa sebut kajian kita di siang hari ini adalah Mula Khos Al-Qua'id Al-Ammah. Ini adalah semacam resum dari kaida apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari atau Ibu-Ibu pelajari selama di kitab yang pertama. Nah setidaknya yang pertama ada beberapa konsep, konsep sederhana. Pertama adalah konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan. Jadi konsep kepemilikan. Kemudian kita juga sudah belajar Al-Kalam. Al-Kalam dengan segala macam pembagiannya. Yaitu ada Al-Harf. Kemudian ada Al-Izm. Kemudian ada Al-Fi'lu. Kemudian kita juga sudah belajar Idofa. Al-Idofa. Kemudian kita belajar Jumlah. Kemudian kalau kita belajar Jumlah, berarti belajar Jumlah Ismiya. Kemudian ada Jumlah Fi'liya. Kemudian Sibuhu Jumlah. Nah. Baik. Nah, pertama kita awali dengan konsep kepemilikan. Jadi kalau ibu-ibu masih ingat ya, konsep kepemilikan ini penting. Ya, karena ini kayak semacam bagaimana kita menisbatkan sesuatu pada seseorang. Misalnya kalau kemarin itu kita punya kata kolamun misalnya. Kolamun. Atau abun. Kemudian atau... Ustadzun. Nah, kita kemarin belajar ya menisbatkan ini pada pada seseorang. Gitu ya. Misalnya ke saya gitu ya. Ana. Misalnya kita ke Hua. Atau ke Anta. kemudian ke Nahnu. Nah. Kira-kira ibu-ibu masih ingat gak? Ini hadir berapa? Yang hadir empat ya. Yang hadir tiga. Baik. Baik. kita coba ya. Bu... Boleh bu Fina dulu. Misalnya kolamun. Dinisbatkan ke saya jadi apa? Kolami gitu. Saya kayak. Itu kan? Ya. Kolami. Bu Atik kalau ke Hua. Kolamuhu. Kolamuhu. Kemudian kalau Anta. Bu Ella. Bu Ella, halo. Ya, halo. Halo. Kolamu. Kolamuhu. Kolamuhu. Oh, kak. Eh, apa? Kolamuhu. Kolamuhu, kak. Kolamuhu. 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 Ya. Misalnya sekarang Abun. Kita nisbatkan misalnya ke Ana. Eh, Nahnu sudah ya. Nahnu. Atau ke Atum. Atau ke Huma. Kita latihan ya. Bu Fina lagi. Bentar. Nah, Nahnu. Nah, belakang. Ya, ya, bentar. Abu ya? Jangan Abun deh. Kita ganti deh. Misalnya apa ya. Umun. Umuna apa? Betul. Umuna. Betul, Bu Umuna. Kemudian. Antum. Bu Ati. Antum. Ma. Umu. 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 Umtas. Umu. 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 Ustadun, kalau dinisbatkan ke UNA. UNA itu apa ya? UNA mereka. Mereka perempuan. Atau Antuna. UNA. Berarti sama dong UNA kali. Enggak, beda. Oh, bukan ya? Eh, UNA jadi ya. Terlalu, UNA. Kamu. UNA. 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 Duhuna. UNA. 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 Kemudian nanti. UNA. 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 Bukan nanti, Ustadzuki. 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 Nah. Kemudian kita belajar Al-Kalam kemarin. Al-Kalam itu kata. Kata ini adalah unsur pembentuk kalimat. Jadi kalimat itu dibentuk dengan dua di antara tiga jenisnya. Berupa huruf, isim, dan fi'il. Huruf, ini ada macam-macam, Bu. Ada huruf jer. Masih ingat kira-kira huruf jer apa aja? Bi, ka, li, si. Min. Min. Min, hatta. Bisa? Hatta bisa? Hatta, huruf atof. Bi, li, ta. Ini harful jar. Kalau kata sambung, harful atfi, kata sambung apa? ина. Wa. Wa. Au. Wa. Pa. Wa. Pa. Pa. Ha. 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 kalau ibu-ibu sudah menguasai ini nanti kita di kitab yang kedua lebih enak kemudian kharfun nahi kata larangan bu kata larangan, huruf larangan masih ingatkah kalau lam itu larangan juga kan atau belum mengatakan belum, nafi itu kan belum lam, la lama 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 terus kalau ma yang bukan itu buku-bukannya bukan larangan ma nah sekarang terakhir halful istifhan kata tanya yang kemarin kata tanya yang ayna itu ya ayna ma man huruf itu isim bu ini huruf ini huruf huruf ya cuma 2 A dan hal cuma 2 aja kalau istisanya itu kayak kaifa, mata, maza itu isim kalau hasim berarti hada itu bukan hada itu isim 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 juga isim syara juga api api kata tanya oke sekarang tadi sudah huruf sekarang isim nah isim ini banyak bu pembagiannya misalnya isim dari segi apa namanya spesifik dan tidak spesifik ada apa nakira nakiro dan makiro dan ma'rifah 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 dan nakiro dan dari jenis kelamin mu'anas mu'zakar betul mu'anas mu'zakar mu'zakar mu'zakarun mu'zakarun ada ada mu'afrot ya tunggal ya oh jumlah itu terus yang dua itu apa ya dua musan mu'zakarun sama jama'atun betul mu'zakarun mu'zakarun ada yang mu'an mu'an nasarun sama jama'atun kemudian kemudian ada isim ya isim mabni ya atau atau bisa dikatakan isim ma'rifah isim ma'rifah ya ma'rifah tapi yang mabni ya gak cuma yang aliflam ya kalau aliflam kan jelas ma'rifah ada lagi yang ma'rifah tapi dia gak aliflam contoh domir domir itu ma'rifah bu atau tadi isim ul isyara kemudian ada isim ul istifham ada isim syart ada isim ma'usul masih ingat ini semua ini semua iya 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 masih ingat betul Uwa Umah Um Betul Bismillahirrahmanirrahim Zalika Betul Zalika bisa Betul Bisa Zalika Zalika Dan seterusnya ya Bismillahirrahmanirrahim Aina ya Betul Betul Aina Mata 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 Ya Limada Terus Ma Ma Kam Kam Dan seterusnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 Disssa syarat-syarat jika-jika benar benar it sama sama law atau jika law gitu ya? ya law sebetulnya ma juga bisa man juga bisa dan isi mausul al-la-di 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 dan seterusnya masuk man itu juga bisa jadi isi mausul man atau mata juga bisa selama artinya itu yang ya isi mausul itu kan artinya kan yang nah man sama mata itu juga bisa berarti yang apa yang gitu ya? siapa yang gitu ya? ya misalnya misalnya gini man jada wajada itu kalau man jada wajada syarat dong oh bukan ya misalnya man filbait ini kira-kira isim istifam atau apa? man filbait siapa yang ada dalam rumah mannya apa? istifam ya? istifam kalau bilang man jada wajada barang siapa? barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa ini pasti bukan tanyaan karena dia gak butuh jawaban ini istifam yang kedua ini pasti syarat gitu karena menunjukkan barang siapa asal dia bersungguh-sungguh jika dia berusaha pasti bisa gitu kan? berarti bisa masuk kemana aja ya man ini ya tertentu maknanya ya betul dalam kalimat betul tanya gini Aroftu saya tahu siapa yang di dalam kelas nah ini bukan pertanyaan kan? nah ini man ini sebagai apa? isim isim usul karena saya tahu yang di dalam kelas gitu ya kemudian kita kemarin belajar fi'il juga ada fi'il fi'il al-amri si'il mudare ini if'il maldi si'ilun maldin si'il mudare si'il mudare ada si'ilu amrin si'il mudare si'il mudare si'il mudare ibu-ibu ada yang bisa contoh film adik amalah amalah contoh amalah amilah amilah film mudarenya apa? ya 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 malu ya malu film ambarnya amil i'mal oh i'mal 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 misalnya zahaba fi'il mudarenya fi'il mudarenya fi'il abu fi'il al-amarnya i'dhab i'dhab terus misalnya khouroja khouroja ya terus Terus Bergantung harokat ini ya Bu Jadi kadang-kadang bergantung harokat Ini Jadi ngikutin Dua huruf setelahnya Terima kasih Oke kemudian kemarin Kita juga belajar indofa Masih ingat indofa itu apa Bu Yang mudof-mudof ilahi Mudof-mudof ilahi Mudof-mudof ilahi Nah ini adalah kaedah Menggabungkan satu kata ke kata yang lain Bapak ini ya saya punya beberapa kata Ini nanti si ibu-ibu silahkan jawab Misalnya Ustadzun Terus Al-Quran Silahkan dijawab ya ibu-ibu ya Kita Kita Kasih ke tempatan Dulu buat menulis Yeah Yeah Terima kasih. 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 Sini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. 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 Misalnya, Al-Uqtadu Zahab di dalam masjid. Terima kasih. Terima kasih. Al-Uqtadu Zahab di dalam masjid. Terima kasih. 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 Ibu-ibu, faham? Faham kira-kira Bu Ella, Bu Fina? Insya Allah ngikut Ustaz. Ngikut Ustaz. Perjuangan Ustaz. Sebetulnya sama Bu, sebetulnya prinsipnya itu, kan ini, kekuncinya itu disini, dikunci disini. Jadi jumlah esemiah itu pasti muktadah dan khobar. Cuma memang khobarnya ini kadang berupa isim. Kadang bisa berupa si bu jumlah tadi, kan? Bisa juga berupa jumlah. Bisa juga berupa juga berupa jumlah, Bu. Jadi khobarnya itu berupa kalimat, bisa-bisa. Tapi itu tidak menutup kemungkinan, ya dia tetap harus sebagai khobar, meskipun khobarnya itu berupa kedudukan saja. Jadi bukan asli. Kalau ini kan asli nih. Khobarnya kan asli nih. Langsung kita sebut. Oh, Jamil itu khobarnya. Asli nih. Nah, sedangkan yang lain itu enggak asli. Karena apa? Contoh ini kan. Contoh ini. Ini kan enggak mungkin V itu jadi khobar. Karena V itu huruf. Enggak mungkin jadi khobar. Makanya V, jelasin dulu. V, harful jen, wabni ala sukun, al-mator, majurur, bi, V, bilkasro. Nah, akhirnya kita jelaskan di sini. Nah, washibu jumlah. Nah, kuncinya di sini. Nah, shibu jumlah ini dikedudukan sebagai marfu khobar. Jadi tetap harus ada khobarnya. Tapi memang enggak langsung. Hanya fungsinya saja. Halo. Saya keluar dulu, Ustaz, ya. Nindahin host gimana? Oh, ini ada nih. Make a host. Ya, di ini. Sudah, ya? Ya, sudah. Bisa akhirnya. Bisa, ya. Alhamdulillah, ya. Gaptek, Ustaz. Sudah lama keluar dari kuliah. Sebetulnya panik, Bu. Bukan Gaptek. Sebenarnya itu panik saja. Karena panik kan, jadi gimana, gimana nih. Al-Ustaz. Nah, yang kedua. Al-Ustaz, sudah haba ilal masjid sama. Ini juga. Pasti sudah haba ini kedudukannya sebagai khobar. Makanya, Ustaz mau tanya. Yang tadi, sibul jumlah ini termasuk V-nya? Iya, dong. V itu kan huruf jer sama. Jadi, di sini nih. Saya jelaskan di sini, ya. Sibul jumlah itu ada dua, Bu. Sibul jumlah itu adalah harful jer. Dengar harful jer. Plus majururnya. Plus isim majururnya. Atau, Zorof. Plus isim majururnya. Jadi, sibul jumlah itu dua. Kalau nggak harful jer. Iya. Isim majururnya. Iya, kalau nggak gitu ya. Zorof. Zorfun. Dengan isim majururnya juga. Manjurur ya. Contoh misalnya, Alal-Makdabi misalnya. Contoh misalnya, Minel Masjidi. Ini, ini sibul jumlah. Disebut tidak punya arti. Punya. Tanya kan punya kan? Ada. Tapi disebut sebagai kalimat. Nggak bisa. Ini apa? Nggak ada muptada. Nggak ada khobar. Nggak ada fiil. Nggak ada fa'il. Tapi kalau disebut nggak punya arti. Nggak punya arti nih. Di atas meja. Dari masjid. Atau, Zorof. Zorof misalnya, Amam al-Bayt. Amam itu Zorof. Misalnya, atau Ba'dal Asri. Ba'dal Asri. Ini punya arti. Tapi disebut kalimat. Nggak. Karena nggak ada muptada khobarnya. Nggak ada fiil-failnya. Gampang bukan? Mudah bukan? Mudah pas dapet istana. Sebenarnya gampang. Intinya itu tadi. Subuh jumlah itu. Kalimat. Apa ya? Hanya mirip kalimat saja. Kalimat tidak sempurna. Kalimat bahasanya mungkin ya. Sudah. 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 Oke. Oke. Nah. Belum di Arab tadi Bu Ati. Harful jari. Terus. Sukun. Masjid Almasud. Ilal Masjidi. Mas Udi Mas Udur Bi Mas Udur Coba ingat Nah yang sekarang yang terakhir adalah jumlah fi'aliyah Nah jumlah fi'aliyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'al Contohnya ya misalnya Tadi ya misalnya kalau yang jumlah ismi kita ganti menjadi fi'aliyah Nggak dibalik aja dahabal ustadu filal masjidi Ya kan? Nggak dibalik kan? Tapi harapnya udah beda banget ini Bu Harapnya udah beda banget Silahkan Bu Vina Bu Ela deh Boleh Bu Ela coba di harap Jadi nggak ada mop tada khobar sekarang Bu Ela atau Bu Ati atau Bu Vina silahkan Gak perlu ada yang tersembunyi ya Karena il-nya ada di belakang itu Kita sebut aja al-ustad Hukumnya Martu'un Al-ustadu Fa'ilun Itu al-ustadu Tiba itunya al-ustadi Oh iya aduh Jadi Jerman jurur Al-ustadu Fa'ilan Marfu'un Bisa Bidomah atau Bisa Wa'alamatua 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 Udah Nggak ada yang mop tada Nggak ada yang khobar kan Karena ini adalah jumlah fi'aliyah Nah ilah Kalau ini sama ini Tinggal di copy paste Tinggal di copy paste ya Ini adalah kesimpulan Apa yang sudah kita pelajari Selama semester Bukan selama Selama jilid satu ya Soalnya nanti akan semakin dalam Di jilid yang kedua Bik ada yang ditanyakan Ibu-ibu Yang masjid itu Bukan termasuk mafkul Bikannya Tidak dong Karena dia dipotong Sama ilah kan Tapi kita bikin satu contoh Yang ada mafkul b-nya ya Jangan Jadi mau Ya ustadu Jadi cuma nanya doang Biar belajar sekalian Al-Ustadz Al-Qur'an Oh itu Silahkan Bu Fina Koro'a F.O.A.F.I.L.Mudoreh F.O.A.F.I.L.Mahdi F.O.I.L.Mahdi Mabni Al-Fatah Oke Dalam posisi kalimatnya Sebagai F.O.A.F.I.L.Mahdi F.O.A.F.I.L.Mahdi Iya Sekarang ustadnya Ustadnya F.O.A.F.I.L.Mahdi 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 Terus Hukumnya Arusat Marfu Bindumah Marfu Bindumah Lalu yang Al-Qur'ana Itu Marfu Dih Ya Man Mansub Al-Fatah Mansub Bilfathah 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 Terus Begini ya Bipu ya jemand Bindumah Oke, saya kira cukup. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya, ibu-ibu ya. Insya Allah saya share. Di-share aja, di-share lagi. Oke, syukuran lakum. Terima kasih, ibu-ibu, atas perhatiannya. Insya Allah jumpa lagi pekan depan. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, tetap setiap koma. Kita akhirnya dengan doa ke Faharatulah Jelis. Subhanakallah, ma'am hamdika, asyadu an la ilahi lantai, astagfirullahaladzim, wa'atublaik. Syukuran lakum, wa'afuminkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran, bufina, buhati, buhela. Syukuran, buhela. Syukuran.